yo what's up welcome back game with bob 007 di game game scene impact lagi guys kali ini gue akan nge-share ke kalian cara build sub dps scene queue dan disini kebetulan kalian udah bisa lihat ada banner kokomi yang dimana terdapat karakter 4starnya yaitu scene queue kalian bisa lihat disini nah ini kemarin udah gue bahas ini banner layak untuk digaca karena 4starnya tiga tiganya sangat bagus dan langsung aja kita ke pembahasan mengenai karakter scene queue ini sebagai support dps oke untuk statnya yang gue miliki disini kalian kalian bisa lihat Max HP nya sekitar 15.000 untuk attack nya 1775 untuk defense nya 771 dan untuk elemental master nya 21 ini termasuk elemental mastery yang kecil sih di karakter scene queue cuman jangan sampai nol karena jika kalian lagi nge-skill gitu terus menghasilkan efek elemental damage semisal vaporize atau electro charge itu bakalan meningkatin lagi damage kalian dari elemental material mastery yang dimiliki oleh si scene queue ini cuman disini gue cuman punya 21 karena artefak gue juga enggak begitu perfect juga jadi langsung aja kita menuju ke rinciannya disini kalian bisa lihat gua memiliki critical rate sebesar 54% yang dimana itu udah udah sangat cukup banget buat memenuhi kebutuhan crit rate dari scene queue ini yang dimana crit rate nya itu bakalan sering keluar di angka 54% itu bakalan sering keluar ya critical nya untuk critical damage yang gue miliki sekitar 115% yang dimana itu udah menurut gue udah cukup banget dan untuk incoming healing bonusnya 30% ini dari skill A nya ya dari skill A season queue ini dan disini gue memiliki energy recharge sebesar 182% yang dimana itu udah sangat cukup memenuhi kebutuhan energy cost ulti dari si scene queue ini untuk kalian yang menggunakan sacrificial ini udah cukup banget 182 sebenernya kalau kalian menggunakan sacrificial untuk energy recharge cost 80 itu 160 tapi dengan catatan kalian menggunakan sacrificial sword yang dimana dia bisa nge-refresh elemental skill dari si scene queue ini yang dapat dipakai dua kali hasilnya kalau ke trigger kalian bisa pakai dua kali jadi jadi kalian dapat particle nya double gitu oke lanjut lagi ke hydro damage bonus ini sebesar 81% yang dimana gue juga nge-up hydro damage bonus ini bisa 81% ini dari boblad nya gue pakai hydro damage bonus oke langsung aja kita pindah ke senjatanya untuk senjata yang gue pakai disini sacrificial sword karena sacrificial sword itu sangat bagus banget atau sangat match banget sama scene queue yang dimana dia bisa nge-refresh cooldown dari skill ale nya atau elemental skill nya dan untuk senjata sacrificial sword ini semakin tinggi refine nya semakin besar juga change untuk merefresh elemental skill dari si scene queue ini nah semisal kalian tidak mempunyai senjata sacrificial kalian bisa menggunakan senjata pavonius sword yang dimana substatnya juga energy recharge walaupun dia tidak bisa merefresh elemental skill nya cuman ya udah cukup lumayan karena untuk pavonius sword ini energy recharge nya lebih tinggi daripada sacrificial sword cuman ya itu tadi dia tidak bisa merefresh elemental skill nya dari si scene queue ini lalu untuk 4 star lainnya mungkin kalian bisa pakai semisal bener-bener nggak punya ya kalian bisa pakai the flood yang substatnya itu attack percent cuman ya itu kalian bakalan PR lagi di artifact kalian yang nantinya goblad atau sen nya sen nya kalian bisa menggunakan energy recharge yang dimana itu juga sebenernya mengurangin damage kalian cuman ya kalau semisal nggak punya ya kalian pakai bisa pakai the flood kalau saking free-to-play nya kalian juga bisa pakai prototype rancor cuman gua nggak saranin sih pakai prototype rancor nih karena ya itu tadi dia physical damage substatnya physical damage jadi kurang lah menurut gue nah untuk bintang 5 nya sebenernya bintang 5 apa aja bisa dipakai buat scene queue cuman ya itu tadi dengan substatnya energy recharge misal kalian punya ini apa aku ya pavonia gini juga kalian sebenernya bisa pakai cuman ya substatnya karena physical damage bonus yang dimana itu nggak bakalan match sama si scene queue karena scene queue butuhnya energy recharge dan kalau kalian menggunakan kayak sejenis akuwila vavonia ataupun weapon lain yang substatnya selain energy recharge itu bakalan ngerubah artifact kalian yang dimana sen nya bakalan pakai energy recharge jadi ya kurang lebih kayak gitu sih cuman kalian kalau punya akuwila vavonia mending bagusan buat bennett sih daripada kalian pakai yang di scene queue ya karena ya tau lah buff bennett itu dari best attack nya oke langsung aja kita lanjut ke artifact yang gua gunain untuk si sub dps scene queue ini nah untuk artifact scene queue sendiri gua saranin kalian menggunakan 2 noblesse sama 2 hod sebenernya ini ada 3 typical artifact yang cocok buat scene queue ini cuman lebih bagusnya menurut gua ya ini 2 noblesse sama 2 hod karena apa karena untuk set noblesse 2 noblesse sendiri itu dapat meningkatkan 20% damage elemental burst nya si scene queue ini dan untuk hod nya artifact hod sendiri bisa meningkatkan hydro damage bonus sebesar sebesar 15% yang dimana itu udah lumayan gede juga buat meningkatin damage dari scene queue ini untuk tipe yang kedua yaitu 2 hod dan 2 gladiator karena gua lebih prefer ke ini ya ke noblesse gua lebih seneng ke noblesse karena ulti nya lebih berasa di noblesse jadi gua putusan pakai noblesse tapi kalau kalian tidak punya noblesse yang bagus dan kalian punya artifact gladiator yang bagus kalian bisa menggunakan 2 gladiator dan 2 hod dan untuk yang ketiga itu kalian bisa menggunakan 2 hod dan 2 wanderer troop yang dimana set 2 wanderer troop itu meningkatkan elemental mastery sebesar 80% yang dimana kita bakalan dapat damage yang besar ketika terjadi efek elemental reaction yang dihasilkan oleh scene queue ini contohnya kayak vaporize ataupun electro charge kurang lebih kayak gitu lah ya dan untuk stat dan substat dari artifact yang gua gunain untuk di circlet nya gua pakai critical rate karena ya balik lagi ke artifact kalian sebenernya kalau kalian udah merasa cukup untuk critical rate nya dari 4 artifact yang lain kepalanya kalian bisa menggunakan critical damage untuk menambah damage kalian lagi tapi kalau critical rate kalian di bawah 50% mending kalian pakai untuk circlet nya mending kalian pakai critical rate buat nge boost critical rate kalian supaya critical damage kalian lebih sering keluar lalu untuk goblad nya gua menggunakan high grow damage bonus yang disini gua juga lumayan hoki walaupun disini critical damage nya kecil 6% doang tapi disini kalian bisa lihat untuk attack nya gua dapat 16% yang dimana itu lumayan banget nge boost damage si scene queue ini untuk disini gua juga ada bonus energy recharge sekitar 9,1% lalu untuk sand of eon nya attack percent ya balik lagi ke attack percent sand of eon untuk scene queue ini wajib ke attack percent tapi misal senjata kalian substat nya menggunakan selain energy recharge kalian bisa menggunakan energy recharge di sand of eon ini jadi itu tergantung stat kalian atau build kalian juga langsung kita pindah lagi ke plump of dead nya di sini gua dapet lumayan juga ini critical rate nya 9,7% cuman ada def nya 21 ya udahlah ya gak masalah dan disini critical damage nya dapet 12% dan untuk attack percent nya dapet 15,7% ini lumayan bagus juga artifact ini lalu kita pindah lagi ke flower of life nya disini gua juga dapet lumayan bagus walaupun gak ada critical rate nya ya untuk elemental mastery gua dapet 21 untuk attack percent nya gua dapet 16% dan critical damage nya lumayan besar gua dapet 20% dan untuk konstelasin nya disini gua masih konstelasi 0 karena gua belum gajah lagi ya walaupun disini kalian udah bisa lihat di banner kokomi itu terdapat scene queue itu karakter 4 star pujaan para player gitu bukan pujaan sih lebih tepatnya karakter 4 star yang menurut gua terbaik lah jadi primadona di genshin impact ini untuk konstelasi pertama ini ya lumayan lah ya meningkatkan 1 jumlah maksimum range word range word itu sword yang mengelilingi kalian itu jadi bakalan nambah jumlahnya 1 nah untuk konstelasi yang kedua ini konstelasi yang menurut gua sangat bagus karena memperpanjang 3 detik durasi gua sword nya gua sword itu ulti nya dari si sinku itu ya jadi lumayan banget dan mengurangi 15% hydro resistant musuh yang terkena serangan sword range selama 4 detik cuy ini kalo mau ngejar semisal gak mau ngefullin c6 gitu gak masalah cuman kejar di c2 nya aja cuy menurut gua udah cukup banget c2 nya dan untuk konstelasi 3 nya meningkatkan 3 level ulti nya ya terus ke konstelasi ke 4 nya ini juga konstelasi 4 nya sangat bagus banget karena meningkatkan damage 50% ya dari ulti season queue itu sendiri jadi ya ini termasuk word juga untuk konstelasi 4 nya cuman kalo kalian gak mau gacha tetep menurut gua saran gua tuh c2 nya wajib untuk konstelasi 5 nya meningkatkan 3 level dari elemental skill nya yaitu E nya ya jadi meningkat 3 level untuk konstelasi 6 nya mengaktifkan 2 dari gua sword range cutter sword ya ampun ini kok agak ribet ya kalo di bahasa indonesian ya intinya dia meningkatkan 2 pedang dari ulti nya si ini ya si sinqiu ini dan sinqiu ini dapat 3 energy saat sword range mengenai musuh setiap sword nya itu mengenai musuh tuh dapet 3 energy langsung aja kita ke talenta nya untuk talenta normal attack gue gak saranin naikin ya karena dia ini tipikal karakter yang off field yaitu main di belakang cuy bukan yang di on field ya selalu di garda depan tuh enggak karena dia sub DPS ya yang dimana juga nanti bakal gua jelasin kenapa gitu ya intinya kalo gua sih gak saranin naikin untuk talent level talent satunya ini ya talent yang pertama gua gak saranin buat naikin karena dia ya itu karakter yang off field untuk talent yang kedua ini gua support fatal range screen ini kalian naikin aja ke 8 cuman lebih prefer dulu kalian naikin ke ulti nya dulu ulti nya dipentokin sedikit mungkin kalo kalian mau crown ya crown aja terserah kalo gua mungkin bakalan gua naikin ke 9 aja ataupun atau gua bakal crownin liat nanti kayaknya gua bakalan up juga nih si sinqiu ke level 80 per 90 nah setelah kalian merasa ini ulti nya udah cukup baru kalian naikin ke ini ya ke talent 2 nya untuk talent 2 si sinqiu ini menghasilkan damage skill sebesar 269% plus 306% damage damage dari skill nya untuk perbandingan pengurangan damage nya 27% durasinya sekitar 15 detik untuk cooldown nya 21 detik nah ini tadi yang gua maksud dia tuh bakalan jadi off field karena skill A nya atau talent 2 nya ini cooldown nya itu lama cuy 21% jadi kalian gak bisa ngasih damage lebih waktu si sinqiu ini di field gitu loh on field gitu loh mending switch ke karakter utama kalian atau karakter dps kalian untuk talent yang ketiga itu ulti nya si sinqiu menghasilkan damage worldwide sebesar 86,8% dan untuk durasinya 15 detik cooldown nya 20 detik konsumsi energi nya 80 yang dimana itu gede banget nah yang seperti yang gua jelasin di awal tadi kalian harus mencukupi energy recharge nya biar ulti nya tuh selalu ada sekali rotasi ada ulti sekali rotasi ada ulti itu wajib banget minimal 160 dengan senjata sakrifisial kalau kalian tidak menggunakan sakrifisial ya minim minim 180 lah ya itu udah cukup juga buat si sinqiu ini oke itu aja penjelasan dari stat, senjata, artefak, konstelasi, dan talent dari si sinqiu ini semoga kalian paham apa yang gua jelasin disini jadi kalian bisa menerapkan sinqiu ini sebagai sub dps terbaik di genshin impact sebelum video ini berakhir gua bakalan share ke kalian sinqiu channel bisa apa sih nah ini gua kasih showcase sinqiu channel di akhir video oke sebelumnya bab 007 send out see you the next video and bye 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 sub indo by broth3rmax